Dunia yang saat luas ini menyimpan banyak sekali misteri, yang sampai saat ini belum terketahkan. Hal ini tentunya membuat rasa penasaran yang semakin tinggi, terutama bagi Anda pecinta dunia sejarah yang memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap peradaban dunia. Berbicara tentang peradaban dunia, ternyata banyak orang yang belum tahu bahwa ada beberapa kota yang pernah dikenal dunia, namun saat ini telah menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikitpun, termasuk tentang 10 sejarah dunia yang akan dipekas dan dikupas tuntas dalam video ini. Yang membuat rasa penasaran semakin menjadi, karena hilangnya 10 sejarah dunia ini terjadi secara misterius, bahkan jejak mereka pun ikut banyak begitu saja. Hal ini membutuhkan berbagai spekulasi terkait hilangnya beberapa kota misterius yang pernah dikenal dunia, dan saat ini masih menjadi pertanyaan membingungkan bagi dunia. Berikut nama-nama kota yang pernah terkenal di dunia yang menghilang tanpa jejak yang wajib Anda ketahui. 10. Babylonia Kuno Babylon kuno merupakan ibu kota dari negara Babylonia, yaitu kerajaan kuno ternama pada Mesopotamia. Namanya terkenal karena pemerintahan Raja Nebuchadnezzar. Hal utama yang membuat Babylon menjadi sangat terkenal dan layak disebut sebagai salah satu daftar sejarah dunia yang hilang, karena adanya harta misterius di dalamnya, serta dikenal dengan nama Hanging Garden atau Taman Gantung. Menurut cerita legenda yang beredar, konon dahulu kala, istri dari Raja Nebuchadnezzar II merindukan akan pemandangan rumahnya. Karena rasa cinta Raja yang begitu dalam kepada istri, akhirnya Raja membuatkan sebuah taman yang luar biasa indahnya, dengan beberapa tingkat dan semua itu dibuat dalam kedalaman gurun pasir. Beberapa penulis kuno menyatakan bahwa taman itu pernah benar-benar ada di masa lampau. Namun, menurut bukti nyata, mengatakan bahwa taman gantung itu tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan. Pernyataan itu dikuatkan dengan keadaan Babylonia yang saat ini hanya terkata puing dan runtuhan peradaban Babylon. Angkor, pembicarakan sejarah dunia yang hilang ini, dilanjutkan dengan misteri kota Angkor, yang kini menjadi salah satu daftar nama kota yang hilang di dunia. Angkor sendiri merupakan sebuah kota besar di Kamboja, dan merupakan tempat berdiamnya kuil keagamaan terbesar di dunia, yakni dikenal dengan nama Angkor Wat. Angkor Wat ini berada di antara abad ke-9 hingga abad ke-15. Angkor sendiri merupakan pusat kekuatan kerajaan kemer Kamboja. Yang menjadi misterius dari kota Angkor ini adalah hilangnya kota Angkor bukan karena terjadinya bicara alam yang melenyapkan ataupun penjajahan. Namun, hanya karena masyarakat Angkor pergi meninggalkan kota ini setelah meninggalnya Raja Kamboja saat itu. Akibatnya, Angkor menjadi hutan terbengkalai, dan ribuan kuil yang pernah ada mati di kedalaman hutan. Selama ratusan tahun, kota ini menghilang dan baru ditemukan kembali pada abad ke-18. Kota Angkor yang masuk ke dalam sejarah dunia yang hilang ini merupakan kota terbesar di dunia pada zaman pra-industri. Menurut rumor saat itu, alasan masyarakat meninggalkan tempat ini karena adanya ledakan populasi yang begitu hebat, sehingga menjadikan kurangnya dukungan infrastruktur. Troy Troy merupakan sebuah kota legenda di mana menjadi pusat dari macam sejarah modern. Seperti sebuah tempat yang menjadi kediaman seorang pahlawan dari Yunani, yaitu Achilles, dan merupakan kota di mana sebagai tempat terjadinya perang kuda Trojan. Nama Troy sendiri dikenal lewat syair Homer dalam sebuah sajak yang sangat terkenal saat itu, yakni Ilan. Tulisan tersebut telah menghasilkan wacana yang panjang di antara sejarawan dan cendikawan. Pertanyaan utamanya adalah, apakah perang Troja itu nyata atau hanya mitos yang didasarkan pada beberapa fakta sejarah? Menurut kalian gimana, gengs? Apakah kisah Troja ini nyata atau mitos saja? Tentu jawab di kolom komentar ya. Petra merupakan salah satu daftar sepuluh sejarah dunia yang hilang, sekaligus sebagai salah satu kota yang memiliki pemandangan paling menakjubkan di dunia. Bagi Anda penggemar film Hollywood, pasti tidak asing saat mendengar nama film Transformers Revenge of the Pollen. Petra inilah yang menjadi lokasi syuting utama film terkenal ini. Petra terletak di bagian selatan Jordan, dekat dengan Laut Mati. Kota ini ditinggalkan oleh penduduknya karena adanya bencana gempa bumi pada masa lampau dan membuat infrastruktur di dalamnya mengalami kerusakan hebat. Nama Petra sendiri merupakan nama kota hilang yang kemudian dibesarkan oleh seorang pejelajah yakni Ludwig Bukhard pada abad ke-18 silam. Sejak saat itulah, sebuah kota indah dengan pemandangan fantastik di pertengahan gurun pasir ini menghipnotis para ribuan turis datang dari berbagai belahan dunia. Lemuria atau yang juga dikenal dengan sebutan Mu merupakan sebuah daratan yang hilang dan lenyap dari muka bumi ini secara misterius. Oleh sebab itu, tempat ini masuk dalam 10 daftar sejarah dunia yang hilang dan kini masih meninggalkan rasa penasaran. Misteri hilangnya Mu atau Lemuria ini dikisahkan dalam kisah Atlantismu yang merupakan sebuah pulau dengan nuansa taman Eden dan juga sebalai surga tropis yang terletak di Pasifik. Yang kemudian tenggelam dan lenyap dari peradaban dunia. Dalam membahas 10 sejarah dunia yang hilang, erat sekali kaitannya ketika membicarakan Sodom dan Gamora. Sodom dan Gamora yang merupakan salah satu kisah paling dikenal terutama dalam dunia religi. Dikisahkan bahwa Sodom dan Gamora merupakan sebuah kota yang diperloki dengan orang-orang yang sangat berdosa. Kemudian, Tuhan menghukumnya dengan memunculkan hujan api yang kemudian melenyapkan kota ini. Pada awalnya, kota Machu Picchu adalah salah satu peradaban dunia yang paling misterius. Hingga masuk ke dalam daftar 10 sejarah dunia yang hilang yang mengundang rasa penasaran dari hilangnya kota tersebut dari muka bumi ini. Machu Picchu adalah pemukiman kekaisaran yang didirikan oleh Paca Cuiti Inka Yukakwi, muasa Inka pada pertengahan abad ke-15. Selanjutnya, situs yang berkapasitas seribu penduduk ini diwariskan kepada penerus Paca Cuiti. Utamanya, Machu Picchu digunakan sebagai tempat tinggal bagi keluarga kota kisaran dan bangsawan Inka. Akan tetapi, para arkeolog memiliki teori-teori lain berkaitan dengan fungsi Machu Picchu. Ada yang berpendapat bahwa Machu Picchu adalah situs keagamaan ditunjukkan dengan letaknya yang berada di atas pegunungan dan fitur geografis lainnya yang dianggap kisisi oleh suku Inka. Sementara, sebagian sejarawan lainnya menduga bahwa situs ini dulunya digunakan sebagai penyara, pusat perdagangan, tempat peristirahatan bagi para perempuan, hingga dikhususkan bagi penobatan raja. Sekitar 100 tahun setelah dibangun, Machu Picchu ditinggalkan penduduknya karena epidemi cacat. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa situs ini ditinggalkan setelah bangsa Spanyol mulai menguasai bangsa Inka pada tahun 1521. Menurut berbagai bukti yang dikumpulkan dari tindak penelitian, diperkirakan tempat itu memiliki lebih dari 140 struktur yang berbeda, yang kemudian setiap strukturnya dipisahkan oleh tempat itu. Letusan Gunung Pesupius, Italia, mengubur kota Pompei, Oplontis, dan Citabek dengan hujan abu vulkanik dan krikil pada tahun 79 Masri. Gunung api aktif yang menjulang dari teluk Napoli di dataran Kampania ini juga menenggelamkan kota Hercolonium dengan awan panas dan lumpur vulkanik panas tinggi 20 meter. Tragedi letusan Gunung Pesupius tersebut banyak menginspirasi sineas salah satunya Wes Anderson dengan film Pompei pada tahun 2014. Kendati Pompei lebih dikenal akan kaitannya dengan Pesupius, kota pantai kecil seperti Herculaneum rupanya tidak kalah berharga bagi para peneliti untuk mengungkap apa yang terjadi pada tragedi tersebut. Herculaneum ditemukan sekitar abad ke-18 saat orang setempat tindak menggalis umur. Menurut temuan peneliti, Herculaneum merupakan kota kecil yang lebih makmur jika dibandingkan dengan Pompei. El Dorado adalah salah satu kota legendaris dan misterius yang dikenal. Betapa tidak, konon kota ini kaya akadema. Nama kali kisah mengenai kota ini dilaporkan di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 hilang. Lokasinya, konon berada di Amerika Selatan. Tak sedikit, petualang dan pemburu harta karun berusaha mencarinya. Tapi belum pernah ditemukan bukti eksistensinya. Menurut jurnal The Historian, El Dorado bukan suatu tempat spesifik, melainkan kombinasi dari beberapa mitos. Bahkan, ada yang mengisahkan El Dorado sebenarnya sosok ria. Ada pula yang menyebutnya lembah dan danau. Adanya rumor mengenai peradaban mereka menjadikan kota El Dorado menjadi sangat dikenal dan masuk ke dalam 10 sejarah dunia yang terhilang. Dengan berbagai mitos yang mengenai peradaban yang terakhir adalah kota Atlantis. Sebuah kota modern yang menghilang di kedalaman lautan. Awal mula jejak Atlantis sendiri muncul dari hasil karya Plato, seorang filosofis Yunani kuno ternama. Plato menulis bahwa Atlantis terkampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon atau sekitar tahun 1.500 sebelum masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera hanya dalam waktu satu dari satu malam. Atlantis umumnya dianggap sebagai mitos yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan teori politik. Meskipun fungsi cerita Atlantis terlihat jelas oleh kebanyakan ahli, mereka memperdebatkan apakah dan seberapa banyak katatan Plato diilhami oleh tradisi yang lebih tua. Beberapa ahli mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu seperti letusan Tera atau Perang Troy atau gagalnya invasi Athena ke Sicilia pada tahun 413 sebelum masehi sampai 415 sebelum masehi. Sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer seperti hancurnya helik tahun 370 sebelum masehi. Menarik sekali bukan membahas 10 sejarah dunia yang hilang ini? Serasa terhipnotis dan hampir tidak percaya bahwa tempat yang awalnya benar-benar ada tetapi kemudian benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak yang ikut lenyap ke teman bumi. Akhir kata, thanks for watching, see you next video.